KONTROVERSI AKSI PELESIRAN GAYUS TAMBUNAN Tim Satuan Tugas Mafia Hukum Bentukan Presiden Susilo Bambang Ido Yono Menjemput GAYUS dari pelariannya di Singapura Kala itu GAYUS sedang dalam tahap penyidikan kasus penggelapan dana pajak Kemudian pada September dan Oktober 2010 GAYUS tercatat berpergian ke Makau, Kuala Lumpur dan Singapura Berbekal paspor atas nama Sony Laksono Setelah itu November 2010 GAYUS tertangkap kamera saat sedang menonton pertandingan tenis dunia di Nusa Dua Bali Serupa dengan foto di paspornya GAYUS saat itu pun menggunakan rambut palsu Dan terbaru September 2015 Tepatnya pada tanggal 20 Beredar foto GAYUS yang terlihat sedang bersantai di sebuah rumah makan bersama dengan dua teman wanitanya Diduga foto ini diambil di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara Seusai GAYUS mendatangi sidang perceraiannya bersama sang istri Perilaku GAYUS yang seringkali pelesiran keluar lapas pada masa tahanan Merupakan pelanggaran yang menunjukkan sistem pengawasan terhadap napi di negeri ini masih lemah